Hai semua kali ini resep simbok mau bikin bergedel kentang campur kornet sapi ini rasanya jangan enak tenang mantep gurih banget pokoknya kalian simak terus videonya ya sampai habis nah ini bahannya ada 400 gram kentang terus kita potong-potong ya ini saya mau jadiin empat aja terus ini ada kornet nanti kita pakai 2 sendok makan aja lalu kita goreng kentangnya sampai matang hai hai nah ini udah matang kita angkat ya terus ini bumbunya kita siapkan ada 4 siung bawang merah yang udah kita goreng 2 siung bawang putih yang udah kita goreng juga 1,4 sendok teh merica 1,5 sendok teh garam ini nanti kita haluskan nah ini bumbunya udah jadi udah halus lalu kita campur sama kentangnya ini kita jadiin satu aja lalu kita haluskan sampai halus nah ini kentangnya udah halus udah lembut lalu kita pindahkan ke wadah yang lain terus ini mau saya tambahin 1 putih telur ini bisa pakai bisa tidak ya telurnya lalu kornetnya 2 sendok makan rohiko rasa ayam secukupnya terus ini kita aduk sampai rata ini kalau misalnya terlalu lembek terlalu eplek-eplek kita tambahin kentangnya ya nah ini adonan bergetelnya udah jadi ya lalu kita siapkan telur yang udah saya kocok terus adonan bergetelnya kita bentuk bulat-bulat agak pipih ya nah seperti ini lalu kita celupin ke adonan eh adonan apa namanya telur nah ini kita bentuk bulat-bulat sampai habis ya adonannya kita panaskan minyak kita goreng bergetelnya ini pakai api sedeng aja jangan terlalu besar ya apinya terus ini kita goreng sampai kuning keemasan nah ini bawahnya udah kuning keemasan lalu kita balik ya nah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati